Hai Baking Friends, kali ini kita akan bagi-bagi tips buat Baking Friends yang suka bikin roti. Nah, bisa dilihat di depan sudah ada bahan roti semua. Tapi kita kasih tips kalau mau rotinya lebih lembut lagi dan kembang maksimal, ya kasih tips yaitu Bread Improver. Nah, jadi nanti kita akan tambahkan Bread Improver ke dalam adonan rotinya. Yuk langsung kita buat. Oke Baking Friends, kita langsung aduk aja di dalam mixer. Jadi, semua bahan kering masuk ya. Masukkan tepung, terigu. Gula. Dan ragi. Nah, jangan lupa kita mau tambahkan Improver. Atau stabilizer yang fungsinya dia sebagai membantu mengembang roti lebih baik dan juga mengempukkan bagian dalam. Nah, kita jangan kasih semuanya. Jadi, dalam 1 kg adonan itu cukup 1% dari total tepungnya. Jadi, kalau 1 kg cuma cukup 1 gram aja. Jadi, kita pakai sedikit aja. Nah, begitu aja cukup. Dan ini kita tinggal aduk aja. Kita tambahkan air atau susu. Selanjutnya, telur. Nah, bisa dilihat ya. Kita langsung masuk aja telur. Sudah kita pecahkan di tempat yang terpisah. Karena biar kita cek telurnya masih bagus ya Baking Friends. Kita langsung aduk aja. Dengan speed yang rendah. Baru setelah itu kita masuk garam dan juga butternya. Oh iya, Baking Friends. Untuk bahan pengembang ini dan bahan-bahan kue lainnya, bisa langsung cek aja di website-nya bakingworld.id. Langsung beli, pesan, dan siap dikirim ke rumah. Kalau udah masuk semua, kita bisa tambahkan di speed yang sedang sampai adonan kalis. Atau kurang lebih, total pengadukan adalah 9 sampai dengan 12 menit. Oke, Baking Friends. Ini sudah sampai 9 menit kurang lebih. Kita akan cek dulu. Oke, udah bagus ya window panenya. Bisa dilihat Baking Friends. Berarti ini sudah kalis. Waktunya kita angkat saja. Kita siapkan bol untuk penyimpan. Oke, kita bulatkan saja. Lalu kita simpan di dalam bol dengan kondisi tertutup menggunakan wrapping atau kain yang basah. Kita akan resting selama kurang lebih 30 menit. Atau sampai dengan dia double size ya. Oke. Kita akan resting dulu. Setelah itu nanti kita akan langsung mulai bentuk adonannya. Oke, ini sudah di resting. Sekarang kita langsung bentuk saja. Kita akan knockback dulu. Kita letisi dulu meja kerja kita dengan sepung. Kita keluarkan. Kita akan knockback. Dan kita tinggal potong sesuai kebutuhan kita. Kita bikin reti manis. Semua 30 gram. Atau membuat roti kasur. Atau roti goreng pun bisa. Jadi kita langsung potong saja. Oke, langsung kita akan bulatkan saja. Dan kita akan simpan nanti di dalam cetakan goyang seperti brownies. Jadi kita akan bikin roti kasur. Nah, kalau sudah kita langsung susun saja di dalam cetakan yang sudah dioles dengan mentega. Agar tidak lengket nanti ketika setelah dipanggang. Kita isi delapan saja. So, nanti sisanya kita akan bikin satu goyang lagi. Dan setelah ini kita akan resting. Kembali atau final proof selama kurang lebih 45 menit. Lalu kita akan panggang dengan suhu 180 derajat celcius. Dengan lama kurang lebih 20 menit. Jadi jangan lupa untuk kita panaskan dulu ovennya sebelum kita masuk panggangan. Nah, baking friends. Yang tadi sudah kita masuk loyang. Kita sudah resting kurang lebih 40 menit. Kita akan oles. Permukaannya menggunakan telur. Dan kita juga sudah reheating oven. Dengan suhu 180 derajat celcius. Kita oles saja bagian atas secara merata. Oke, kita akan panggang selama 20 menit. Atau sampai permukaannya terlihat berwarna golden brown. Nah, baking friends. Ini dia untuk roti yang sudah kita panggang tadi. Dan sudah kita tambahkan kelembut. Sehingga rotinya nanti semakin lembut daripada resep biasanya. Sekarang kita coba cek aja langsung pembuktian. Tuh, bisa dilihat lembutnya. Nah, ini cocok banget buat baking friends. Nikmati di sore hari atau pagi hari buat sarapan atau bareng temen ngopi. Ya. Pastinya enak. Nah, itu dia baking friends untuk tips kali ini. Jadi, jangan lupa ya. Kalau baking friends mau hasil roti atau roti goreng baking friends mau lebih lembut, jangan lupa tambahkan bahan pelembut. Dan tentunya bisa dibeli di storebakingworld.id. Nah, sekian tips sebelah kali ini. Terima kasih. Saksikan tips lainnya hanya di bakingworld.id. One Stop Baking Solution.